Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda sekalian setelah memahami langkah-langkah alur pelaksanaan penilaian akhir semester GBT Man 2 Model Medan Ada baiknya Ananda memahami tips-tips penting dalam pelaksanaan GBT Dan tata cara reset login Mari kita mulai Pastikan Ananda membawa kartu ujian Pada kartu ujian tersebut terdapat username dan password login yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ujian Ananda diharapkan hadir 15 menit sebelum ujian dimulai Pastikan Ananda menggunakan SIM card operator yang memadai dan memiliki paket data internet yang cukup untuk mengikuti pelaksanaan ujian Pastikan baterai HP atau laptop Ananda cukup untuk digunakan pada saat berlangsungnya pelaksanaan ujian Jika tidak, Ananda harus mengantisipasi dengan mempersiapkan powerbank atau terminal listrik Yang sering kita sebut dengan cok sambung untuk laptop Agar ujian berjalan dengan lancar Disarankan mengaktifkan mode jangan ganggu pada panel kontrol notifikasi HP Ananda Pada saat pelaksanaan ujian Ananda tidak diperbolehkan keluar dari aplikasi Sebelum menyelesaikan ujian Alarm aplikasi akan berbunyi jika Keluar dari aplikasi dengan sengaja Menekan panel atas Bawah Kiri Dan kanan Aplikasi Xamro Apabila kedua hal tersebut terjadi Baik disengaja ataupun tidak disengaja Maka aplikasi akan langsung mengarahkan Ananda kembali ke halaman login awal Untuk kembali ke halaman soal Ananda harus melakukan reset login Berikut langkah-langkah reset login Masukkan kembali username dan password login yang tertera di kartu ujian Lalu tekan tombol login Selanjutnya tekan garis 3 di ujung kiri atas Lalu pilih menu jadwal ujian Pada mata pelajaran ujian yang sedang aktif Tekan tombol minta reset Segera melapor ke pengawas ruangan Dengan memberitahukan 4 digit kode nomor unik Peserta ujian Pengawas akan mengkonfirmasi 4 digit kode tersebut Kepada proktor untuk mereset login siswa Setelah mendapatkan persetujuan dari proktor ujian Dan izin pengawas ruangan Segera merefresh halaman ujian Dengan menekan tombol plus Yang ada di kanan bawah Lalu tekan tombol refresh Setelah itu Status minta reset akan berubah menjadi lanjutkan Silahkan klik tombol tersebut Kemudian Masukkan kembali token ujian Yang telah diberikan pengawas Kemudian Klik mulai tes Dan ujian dapat dilanjutkan kembali Harus diingat Selama ujian berlangsung Siswa hanya diberikan 3 kali kesempatan Untuk meminta reset Kepada pengawas ruangan Lebih dari itu Permintaan reset tidak akan dilayani Dan proktor berhak menghatikan ujian siswa tersebut Nah itu saja Tips Dan juga Langkah reset login Kami doakan Agar ujian berjalan lancar Dan anda Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!